Halo guys, selamat datang kembali di channel DJB Sekarang saya akan membuat video tutorial bagaimana cara memasang tempered glass di smartphone kalian yang terbaru Karena handphone-handphone yang terbaru ini layarnya bentangannya luas dan hampir tidak ada tombol Rentannya handphone yang dengan layar bentangan luas ini yaitu jika jatuh akan mudah sekali untuk retak Jadi kita lebih baik mencegah daripada memobati bukan? Kita lihat seperti handphone Xiaomi Redmi Note 7 ini layarnya sampai 6,3 inch di bagian belakangnya juga dari kaca Jadi penting sekali untuk membuat proteksi di handphone ini Oke, saya akan mencoba mempraktekan bagaimana cara memasang tempered glass Karena memasang tempered glass itu gampang-gampang susah Karena gampangnya itu dibandingkan memakai masih yang tipe plastik yang screen card Screen card itu banyak menimbulkan gelembung Namun untuk tempered glass ini karena bagian permukannya benar-benar rata dari kaca Jadi gelembung itu sudah diminimalisir hampir tidak ada Namun yang susah memasang tempered glass ini yaitu timbulnya ada bintik-bintik Bintik-bintik itu muncul karena ada debu ataupun bercak-bercak dari tangan Makanya sebelum kita memasang harus benar-benar dibersihkan Seperti memasang tempered glass ini Kita harus dibekali Dibekali tisu untuk membersihkannya Terus juga ada Kalau memang tidak termasuk Solotipnya kita bisa pakai solotip biasa Jadi dengan solotip ini Kita bisa Ngecek ya guys Kita bersihkan dahulu Bintik-bintik yang ada Ini contohnya solotip yang ada Sampai benar-benar bersih Jika ada Noda minyak Kita bisa memakai tisu ini Kalau tidak ada Dan handphonenya masih baru Bisa langsung pakai tisu keringnya saja Oke Kita pastikan jangan sampai ada minyak atau noda yang menempel Karena sekali ada yang menempel Di tempered glassnya itu bakal ada jejaknya Oke sekali lagi kita pastikan Dengan solotip Atau stiker seperti ini ya Pastikan jangan sampai ada debu yang menempel Oke Sekarang kita pas Cek di bagian depannya bagaimana Harus menempel Ini bagian belakang untuk menempel Seperti ini Nah kita cek dulu Apakah sudah pas atau belum Oke Kita pastikan dulu Kita pastikan Karena nanti setelah Kita buka dan langsung menempel Tapi Dan ternyata tidak pas Itu akan sulit sekali Karena akan meninggalkan jejak juga Dan jadi tidak rapih Di tempered glassnya Oke Kita buka Setengah seperti ini Kita pasin lagi Copot plastik pelindungnya Tahan Kita biarkan tempered glassnya ini menempel Secara natural Walaupun ada gelembungnya Kita bisa lihat Kita bisa tekan dengan jari Oke Seperti ini ada gelembungnya Kita geser gelembungnya Kita bersihkan Kita lap lagi Pinggir-pinggirannya Kita rapihkan Sampai Benar-benar tidak ada Gelembung Atau celah Yang membuat tempered glass Mudah untuk terbuka Oke ya Ini ya teman-teman ya Tempered glassnya Sudah terpasang dengan sepurna Berfungsi dengan normal Plot screennya Ini dari bagian samping Tempered glass Dengan ketebalan 0,26 mm Oke teman-teman Semoga membantu Untuk cara pemasan Tempered glass Untuk video tutorial berikutnya Silahkan ditunggu Di channel DJB Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman